Para murid di luar pintu berwarna darah dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan hanya bisa menebak. Di dalam pintu, cahaya perlahan memudar dan debu mengendap. Lingkungan sekitar berantakan, dan udara masih dipenuhi aura menakutkan. Wajah linsuan pucat, dan dia terengah-engah. Pada saat ledakan terjadi, dia dengan panik mengaktifkan pertahanannya, tetapi kekuatannya terlalu kuat, dan dia merasa tubuhnya seperti akan hancur. Untungnya, pada saat kritis, pusaran hitam muncul di depannya dan menyedot semua energi menakutkan itu. Begitulah cara dia berhasil lolos dari bencana. Sarung tangan perunggu dan baju besi kuno di tubuhnya retak, dan dia memperkirakan sarung tangan itu akan hancur setelah beberapa kali digunakan. Jimat gunung itu berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Dia mengedarkan seni panjang umur sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak. Di depannya, gadis berpakaian putih itu terjatuh ke samping, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Suan berjalan dengan susah payah. Gadis berpakaian putih itu terluka parah, dan kesadarannya tidak jelas. Dia membuka mulutnya sedikit, lalu pingsan. Lin Suan terkejut, tetapi ketika dia merasakan bahwa gadis itu masih hidup, dia menghela nafas lega. Mengambil secangkir anggur roh, Lin Suan menuangkannya ke tenggorokan gadis itu. Kemudian dia duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Dua jam kemudian, Lin Suan membuka matanya. Meski lukanya tidak segera sembuh, setidaknya dia bisa bergerak. Berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya, Lin Suan melihat ke depan. Ada jalan di sana, tapi dia tidak tahu ke mana arahnya. Dia membungkuk sedikit dan menggendong gadis berpakaian putih di punggungnya, lalu berjalan ke dalam gua. Merasakan kehangatan di punggungnya, jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia belum pernah menggendong seorang gadis di punggungnya, apalagi gadis secantik itu. Untungnya, kemauannya kuat, dan dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Menetes, menetes. Tetesan air jatuh dari dinding di atas, dan ada beberapa genangan air di tanah. Lin Suan menginjak mereka, dan mereka terciprat. Setelah beberapa saat, dia mencapai akhir. Ada juga kolam di depannya, tapi itu bukan darah, tapi air. Ruangannya tidak besar, hanya sepertiga dari ukuran aula utama tempat suci luar. Ada sebuah kolam di tengahnya, yang menempati hampir separuh ruangan, dikelilingi oleh tembok. Selain itu, tidak ada yang lain. Lin Suan menurunkan gadis berpakaian putih itu dan kemudian melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa ini bukanlah tanah warisan, melainkan hanya isapan jempol belaka dari imajinasi para murid di luar. Namun, dia tidak keluar dengan tangan kosong. Di dinding sekelilingnya terdapat beberapa ukiran. Banyak di antaranya adalah teknik seni bela diri, yang membuat Lin Suan sangat senang. Sepertinya ini Sansu. Mata Lord Alkohol tajam, jadi dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Sansu juga lumayan. Bagaimanapun, aku telah mendapatkan pedang kaisar angin. Itu bisa dianggap sebagai jenis warisan. Lin Suan sangat puas. Dia melihat mereka satu persatu dan menyadari bahwa seni bela diri mereka tidak terlalu bagus. Beberapa dari mereka bahkan lebih rendah daripada seni bela diri tingkat mendalam. Sambil menghela nafas, Lin Suan duduk. Pada saat ini, gadis berpakaian putih juga terbangun. Ada sedikit kebingungan di matanya yang jernih, diikuti rasa sakit yang luar biasa. Lin Suan mendukungnya dan perlahan menyuntikkan sedikit energi roh ke tubuh gadis itu. Dia menyadari bahwa seni panjang umur memiliki efek pemulihan yang sangat kuat, jauh melebihi teknik budidaya biasa. Dipelihara oleh energi roh Lin Suan, wajah gadis berpakaian putih itu memiliki sedikit kemerahan. Namaku Lin Suan, murid dari sekte langit hitam. Bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Suan menarik tangannya dan menyerahkan sebotol anggur roh. Shen Jingkyu, gadis berpakaian putih itu mengambil anggur roh dan berkata dengan lembut. Bisakah kamu memberitahuku secara detail apa yang kamu cari? Lin Suan bertanya, menunjukkan ekspresi penasaran. Shen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya saya disuruh mencari benda ini. Saya tidak tahu detailnya. Lin Suan tercengang. Dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Selanjutnya, keduanya terdiam dan memulihkan tubuh mereka. Sehari kemudian, Lin Suan bangun dari kelaparan. Dia berada di langit pertama alam lautan spiritual dan jauh dari kemampuan berpuasa. Dia membutuhkan makanan dalam jumlah besar untuk mengisi kembali energinya. Di seberangnya, wajah Shen Jingkyu juga sedikit merah. Dia memegangi perutnya dengan tidak wajar. Aku lapar, wajah Lin Suan menunduk. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Dia berdiri dan berjalan ke depan kolam. Setelah seharian pemulihan, keduanya jauh lebih baik. Budidaya mereka juga sedikit pulih. Saat ini, mereka berdua berdiri di depan kolam dan terus melihat. Guyuran, guyuran. Seolah menanggapi Lin Suan dan Shen Jingkyu, sebuah suara datang dari air. Lin Suan menggunakan mata roh ungunya dan melihat ke bawah. Beberapa bayangan hitam berenang dengan cepat, mengeluarkan gelembung dari waktu ke waktu. Ada ikan. Wajah Lin Suan bersinar. Shen Jingkyu juga tersenyum bahagia. Lihat aku, Lin Suan menjentikan jarinya. Busur emas terbang ke dalam air dan menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, suara pelan terdengar. Kemudian, beberapa bayangan hitam muncul. Itu adalah jenis ikan yang seluruhnya berwarna merah. Panjangnya sekitar satu meter dan terlihat sangat biasa. Eh, sebenarnya itu ikan yang tuan alkohol terkejut. Tapi garis keturunan mereka tidak murni. Lin Suan terlalu lapar. Dia mengabaikan kata-kata Lord Alkohol dan menatap lurus ke arah ikan itu. Sebanyak tiga muncul, Lin Suan mengambilnya dan membersihkannya. Tidak ada api. Dia menggaruk kepalanya dan mengeluarkan artefak pedang. Dia menusuk ikan yang merah. Biarkan aku yang melakukannya. Shen Jingkyu tersenyum pahit. Dia membalik telapak tangannya dan bola api muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari akan tiba ketika artefak harta karun dan teknik budidaya akan digunakan untuk memanggang ikan. Ketiga ikan besar itu dimakan oleh mereka berdua, dan mereka menghela nafas lega karena puas. Sudah waktunya untuk kembali. Lin Suan bersiap untuk pergi. Namun, ketika mereka kembali ke pintu berwarna merah darah, dengan sedih mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membukanya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Saya ingat ada kekuatan yang menyedot kita pada hari itu, kata Shen Jingkyu. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Keduanya saling memandang dan memutuskan untuk melakukan pencarian menyeluruh. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Akhirnya, Lin Suan dan Lord Alkohol kembali ke kolam. Kolam ini, Shen Jingkyu bingung. Ini satu-satunya tempat yang belum kita jelajahi. Kenapa kita tidak turun dan melihatnya? Lin Suan juga penasaran. Usai mengambil keputusan, keduanya tidak langsung turun. Sebaliknya, mereka fokus memulihkan budidaya mereka. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah kolam. Bahkan Lord Alkohol tidak dapat menjelajahinya. Dua hari kemudian, keduanya telah memulihkan sekitar 70% hingga 80% dari budidaya mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun dan menyelidiki. Lin Suan dan Shen Jingkyu mengebor ke dalam air setelah mengaktifkan pertahanan energi roh mereka. Airnya tidak dingin. Sebaliknya, cuacanya hangat. Keduanya terus tenggelam, mengejutkan ikan yang di sekitarnya. Lin Suan menggunakan mata roh ungu untuk memindai sekelilingnya. Dia menemukan bayangan hitam besar di bawah. Shen Jingkyu juga menyadari kelainan tersebut. Keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk terus tenggelam. Dengan budidaya Lin Suan saat ini, dia bisa bertahan di bawah air selama satu jam tanpa menarik nafas. Jika dia berada di bawah air lebih lama lagi, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, budidaya Shen Jingkyu sangat tinggi. Dia mungkin tidak akan mengalami masalah ini. Keduanya sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai bayangan hitam itu. Ini adalah, murid Lin Suan menyusut. Dia terkejut. 142. Lin Suan memandang ke depan dengan kaget. Matanya dipenuhi keheranan. Di depannya ada sebuah bangunan bobrok. Itu terbelah dua dari tengah. Potongannya rata, seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Adapun pilar batu istana ditumpuk dengan tengkorak. Mereka sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia perlahan turun dan sampai di puncak gedung. Ada aura dingin yang membuat seluruh orang merasa tidak nyaman. Shen Jingkyu juga mendarat dan berjalan masuk bersama Lin Suan. Ada puluhan kerangka mayat tergeletak di tanah. Air di sekitarnya sepertinya tidak berpengaruh pada mereka. Salah satu mayat berdiri dengan bangga. Daging di tubuhnya masih ada, seolah-olah dia masih hidup. Namun, kepalanya hilang. Hanya mayat tanpa kepala yang tersisa berdiri di sana. Mungkinkah pilar di luar dibangun dengan kepala orang-orang ini? Lin Suan menghirup udara dingin. Tapi di mana kepala orang ini? Shen Jingkyu bingung. Karena tubuhnya tidak bisa dihancurkan, kepalanya pasti sama. Namun, tidak ada kepala seperti itu di luar. Mereka berdua tidak bisa memahaminya. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mulai mencari-cari. Ada kata-kata di sini. Shen Jingkyu mengirimkan suaranya. Lin Suan berjalan mendekat dan menemukan sederet kata-kata bengkok di tanah. Mereka di sini. Orang yang mengukir kata-kata itu jelas memiliki kultivasi yang tinggi karena Lin Suan dan Shen Jingkyu dapat merasakan aura keputusasaan dari kata-kata tersebut. Mayat-mayat ini setidaknya berada di alam roh harmonis, tetapi tidak ada luka di tulang mereka. Kemungkinan besar kepala mereka terluka dan terbunuh dalam satu pukulan. Lord Alkohol menganalisis lagi. Sekelompok penggarap alam roh harmonis, terbunuh dalam satu pukulan. Lin Suan terdiam. Para tetua sekte Blackheaven hanya berada di alam roh harmonis, tetapi semua mayat di depan mereka berada pada level yang sama. Dengan kata lain, orang-orang di level yang lebih tua juga terbunuh dalam satu pukulan. Siapakah yang memiliki kekuatan seperti itu? Siapa mereka? Di samping itu, Shen Jingkyu juga memperhatikan hal ini. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Ada istana lain di bawah. Lin Suan melihat ke bawah. Seolah-olah dunia bawah tanah telah dibelah. Di kedua sisinya ada bebatuan dari dasar laut, dan di tengahnya ada retakan besar. Keduanya dengan cepat turun dan akhirnya sampai di istana kedua. Itu juga dipotong menjadi dua dan diisi dengan mayat. Namun, jelas ada lebih banyak orang di sini, dan ada juga beberapa pedang dan pedang patah yang tertinggal. Lin Suan menemukan bahwa senjata tingkat terendah adalah harta karun tingkat mendalam, tapi sekarang semuanya rusak. Ada juga kata-kata di sini. Shen Jingkyu menunjuk ke tanah dan berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Mereka di sini. Barangnya hilang. Dia sepertinya belum selesai berbicara. Dia bertanya-tanya apakah ada istana ketiga. Lin Suan penasaran. Saya bisa merasakan aura dari bawah, kata Shen Jingkyu. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya perlu istirahat. Lin Suan sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, cepat kembali. Keduanya seperti ikan yang lincah, tenggelam dengan cepat. Di depannya, ada cahaya terang. Ada sebuah istana, belum dihancurkan. Keduanya sangat gembira, meningkatkan kecepatan mereka. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam muncul dan menyerang mereka berdua. Airnya bergejolak dan melonjak tanpa henti. Sebuah kekuatan besar menekan Lin Suan, menyebabkan dia merasa tertahan. Lin Suan melintas dan menghindar dengan cepat. Namun karena adanya hambatan di dalam air, kecepatannya menjadi lebih lambat dari biasanya. Pucat. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan tangan penekan tiga gunung, bertabrakan dengan bayangan hitam. Selain itu, dia meminjam serangan balik dan dengan cepat mundur. Setelah mundur jauh, dia menemukan bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah tentakel gurita. Lin Suan dan Sen Jingkyu tidak berani tinggal. Mereka berlari sekuat tenaga menuju istana di bawah. Tentakel itu seperti pedang tajam, menebas mereka berdua. Gaya pemisahan angin. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Air di depannya seolah terbelah, mengalir ke samping. Ini adalah keterampilan pedang baru yang dia pahami ketika dia memahami pedang kaisar angin. Dia tidak menyangka akan begitu efektif di dalam air. Siapa? Siapa? Melihat tentakel di belakang mereka hendak mencapai mereka, Lin Suan dan Sen Jingkyu akhirnya memasuki istana. Bo, bo. Seolah-olah mereka memasuki ruang lain. Tidak ada air di istana, tetapi dipenuhi dengan rohki. Fiuh. Lin Suan menghela nafas lega. Sudah hampir waktunya dia bernapas. Untungnya tidak ada air di sini. Di luar, tentakel gurita tampak takut pada istana. Ia tidak menyerang, tapi segera pergi. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Lin Suan dan Sen Jingkyu masih mencari. Sial, itu harta karun. Seru Lin Suan. Dia menemukan bahwa rak di depannya dipenuhi senjata. Masing-masing diukir dengan prasasti. Lin Suan menyukai pedang panjang dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hasil. Pedang panjang itu hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mencoba lagi dan menemukan bahwa semua senjata tidak dapat digunakan. Di sampingnya, Sen Jingkyu juga menggelengkan kepalanya. Botol harta karun di tangannya juga pecah dengan cepat. Semua ini rusak. Hanya saja penampilan mereka tidak berubah. Keduanya kecewa dan segera masuk ke dalam istana. Di dalamnya, ada peti mati perunggu tergeletak di sana dengan tenang. Di atasnya ada piring dengan dua cangkang telur. Namun, keduanya rusak dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini, seru Sen Jingkyu. Mungkinkah itu intisari kehidupan? Lin Suan memiliki ekspresi aneh saat dia mengingat telur hijau di cincin penyimpanannya. Dengan lembut mengambil sepotong kulit telur, Lin Suan menemukan bahwa itu ternyata sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, telur hijau di cincin penyimpanannya bergetar seolah hidup kembali. Lin Suan bertanya pada Lord Alkohol tanpa mengedipkan mata. Mungkin awalnya ada di sini. Tuan Alkohol menghela nafas. Lin Suan sedikit terkejut. Dia menemukan masih ada tempat kosong di Nampan. Mungkinkah telur ini ada di sini saat itu? Lin Suan menebak. Dia berencana mengambil pecahan kulit telur itu. Ayo kita ambil masing-masing. Sen Jingkyu juga sangat tertarik dengan kulit telurnya, jadi dia mengambilnya. Lin Suan menyingkirkan yang lainnya. Eh, pola apa ini? Tuan Alkohol bingung. Lin Suan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada dua naga yang terukir di kedua sisi peti mati perunggu. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Berkelilinglah, kata Tuan Alkohol. Lin Suan dengan cepat bergerak dan menyadari bahwa ada pedang yang terukir di sisi peti mati yang menghadap ke dalam. Gagang pedang itu memiliki tubuh naga. Itu sangat unik dan mengintimidasi. Sen Jingkyu berjalan mendekat dan juga menemukan ukiran itu. Mata indahnya melihat sekeliling. Sepertinya aku pernah mendengar tentang sebuah legenda. Dia menata pedang aneh itu dengan tatapan bingung di matanya. Legenda. Lin Suan bertanya. Legenda apa? Aku pernah mendengar Tuanku menyebutkannya. Saat itu, mereka sedang mendiskusikan senjata di benua itu. Beberapa mengatakan itu adalah tombak Tuan, sementara yang lain mengatakan itu adalah pedang keturunan Giyok. Namun, Tuanku mengatakan itu adalah pedang naga besar. Dia mengatakan itu adalah senjata paling tajam. Saat itu, semua tetua tertawa. Mereka mengatakan bahwa pedang naga besar hanyalah legenda dan tidak bisa dianggap serius. Saya tidak pernah menyangka akan melihat pola ini di sini hari ini. Sen Jingkyu menghela nafas. Mungkinkah legenda itu benar? Pedang naga hebat, gumam Lin Suan. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya, berharap bisa merasakannya. Raungan naga meledak di telinga Lin Suan seolah-olah naga sejati telah hidup kembali. 143. Raungan naga yang keras bergema di sembilan langit. Jiwa Lin Suan merasakan dampak yang kuat, seolah-olah ada bayangan naga nyata yang masuk ke dalam pikirannya. Weng! Dalam pikirannya, kekuatan jiwanya membentuk pedang panjang yang berdengung. Niat pedang melonjak dari tubuhnya. Lin Suan seperti pedang ilahi, melawan tanda pedang naga. Sen Jingkyu terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan menyebabkan fenomena seperti itu. Di dalam tubuh Lin Suan, ekspresi Lord Alkohol berubah untuk pertama kalinya. Tanda pedang naga hebat. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Xiao Suansi, lakukan apa yang aku katakan. Tuan Alkohol berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Lord Alkohol mengajari Lin Suan cara membentuk segel dan menyerap tanda pedang naga besar ke dalam pikirannya. Ledakan. Seolah langit dan bumi terbelah, Lin Suan merasakan gelombang pusing. Kemudian, dia diselimuti energi yang sangat besar. Niat naga besar meraum dalam pikirannya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Lin Suan mengikuti ajaran Lord Alkohol dan dengan cepat membentuk segel untuk menyegel tanda pedang naga besar. Gambar pedang itu berdengung. Weng! Weng! Pedang kecil misterius di tubuhnya bergetar dan memancarkan niat pedang. Dalam pikirannya, tanda pedang naga besar merasakan keberadaan pedang kecil dan segera menjadi tenang, perlahan bergabung dengan jiwa pedang Lin Suan. Prosesnya sangat cepat dan terjadi dalam sekejap. Lin Suan merasakan pikirannya menjadi sangat jernih, dan dunia di depannya sepertinya telah berubah. Dia melepaskan tangannya dan menemukan bahwa tanda naga besar di peti mati telah menghilang. Kamu, kamu menyerap ukirannya. Shen Jingkyu tidak percaya. Dia berasal dari sekte besar dan sangat berpengetahuan. Secara alami, dia bisa melihat bahaya dari ukiran itu. Bahkan dia tidak berani mencobanya. Namun, pemuda di lapisan pertama alam laut spiritual ini benar-benar berhasil. Hei hei, itu masuk dengan sendirinya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Suan merentangkan tangannya, sepertinya dia tidak melakukannya dengan sengaja. Shen Jingkyu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Lin Suan lagi. Seolah-olah pemuda ini menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia berkata, Ayo kita cari lagi. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan kembali. Ya, Shen Jingkyu mengangguk. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Keduanya berpisah. Lin Suan berjalan perlahan sambil diam-diam berkomunikasi dengan Lord Alkohol. Apa sebenarnya segel pedang naga besar dan legenda pedang naga besar itu? Tahukah Anda, Tuan Alkohol? Masih ada beberapa informasi yang tersisa dalam ingatanku. Kebetulan, ada pedang naga hebat ini, kata Lord Alkohol perlahan. Legenda mengatakan bahwa ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, tujuh bekas luka pedang terbentuk, melambangkan tujuh jenis kekuatan asal. Kemudian, naga sejati menyatu dengan salah satu bekas pedang, membentuk pedang naga besar. Dalam legenda, pedang naga besar tidak ada bandingannya dalam hal serangan. Tidak hanya itu adalah senjata suci yang tiada taranya, tapi pedang ini juga mengandung teknik suci serangan tertinggi. Itu adalah harta karun yang semua orang ingin dapatkan. Naga sejati, tujuh sumber kekuatan berbeda, sebuah seni suci yang menyerang. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka pedang naga besar memiliki asal-usul yang begitu bagus. Apa yang kamu serap adalah segel pedang? Seseorang pasti meniru pedang naga besar dengan mengukirnya, Lord Alkohol menjelaskan. Dapat dikatakan bahwa segel pedang ini adalah pedang naga besar yang telah disederhanakan berkali-kali. Tuan Alkohol menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka ada orang di sini yang tahu tentang pedang naga hebat. Lalu di mana pedang naga besar yang asli? Apa isi peti mati itu? Lin Suan bertanya karena penasaran. Tidak ada yang tahu di mana pedang naga besar itu berada. Tidak mungkin pedang itu muncul di sini, kata Lord Alkohol sambil mendengus dingin. Jika benda seperti itu muncul, seluruh dunia mungkin akan dilanda kekacauan. Jangan bicara tentang Cloud State. Bahkan seluruh Tiongkok akan hancur dalam sekejap. Lin Suan mendecahkan lidahnya. Dari kelihatannya, dia telah meremehkan godaan pedang naga besar. Pelajarilah segel pedang ini dengan baik. Isinya sama sekali tidak kalah dengan warisan apapun. Lin Suan mengangguk. Dia menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang dunia ini. Jika suatu hari nanti, aku bisa mendapatkan pedang naga hebat yang asli, betapa menakjubkannya hal itu. Lin Suan mendambakannya. Dia memutuskan bahwa setelah menyelesaikan masalah keluarganya, dia akan pergi berlatih. Setelah menyatu dengan segel pedang, kekuatan jiwanya meningkat sekali lagi. Segera, dia akan mencapai standar Master Prasasti kelas 1. Yang membuatnya bahagia adalah Mataro Ungu miliknya telah menembus ke level kedua. Dia tidak hanya bisa menggunakan Mataro Ungu untuk menyelidiki, tapi dia juga bisa menggunakan serangan jiwa dan cara lainnya. Mata Lin Suan berkedip. Ada bekas cahaya merah di matanya seolah dia bisa melihat semuanya. Dia mengalihkan pandangannya ke peti mati perunggu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Bang! Bang! Sepasang mata yang seperti dua cahaya ilahi memandang Lin Suan. Fiuh! Lin Suan dengan cepat mundur dengan ekspresi kaget. Tatapan sebelumnya datang dari peti mati perunggu. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa melihat sesosok manusia tergeletak di dalam. Meneguk. Lin Suan menelan ludahnya dengan susah payah. Dia menyadari bahwa tempat ini sedikit menakutkan. Peti mati yang bisa mengukir segel pedang naga besar pastilah bukan sebuah keberadaan yang sederhana. Untungnya, keberadaan di peti mati hanya melirik Lin Suan dan tidak melakukan apapun. Lin Suan merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia menemukan Sen Jingyu dan berencana untuk kembali. Mereka berdua berjalan kembali dan sampai ke pintu keluar. Namun, mereka menyadari bahwa gurita raksasa itu masih berada di luar, menghalangi jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Sen Jingyu melirik Lin Suan. Meskipun budidaya Lin Suan lebih lemah dari miliknya, dia tidak meremehkan Lin Suan. Mari kita lihat apakah kita bisa segera keluar. Lin Suan mengertakan gigi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bo, bo. Armor kekuatan spiritual muncul di tubuh mereka dan mereka dengan cepat bergegas keluar. Di antara mereka, Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya sebagai tindakan pencegahan. Astaga, astaga, astaga. Gurita raksasa itu melambaikan tentakelnya dan menimbulkan pusaran air di dasar air, menyerang Lin Suan dan Sen Jingyu. Serangan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Lin Suan dan Sen Jingyu. Mereka bertahan beberapa saat sebelum mundur. Sial, kita terjebak di sini. Wajah Lin Suan merosot saat dia terus berjalan mengitari aula. Lupakan saja, ayo istirahat dulu. Binatang iblis ini tidak bisa tinggal di sini selamanya. Sen Jingyu berkata, ketika tubuh saya pulih sepenuhnya, saya akan dapat menggunakan teknik mistik. Ketika itu terjadi, kami akan dapat pergi. Keduanya duduk bersila dan mulai berkultivasi. Lin Suan mulai memahami warisan yang diperolehnya selama periode waktu ini. Dia fokus pada pedang wintir dan segel pedang naga besar. Di antara mereka, dia telah memperoleh jurus penggabungan angin, jurus badai, dan jurus pemisahan angin dari pedang wintir. Mereka sangat kuat. Dan ini hanya sebagian dari pedang wintir. Segel pedang naga besar yang baru saja dia peroleh mengandung lebih banyak lagi. Itu bukanlah skill pedang yang spesifik, tapi konsep yang misterius dan mendalam. Lord Alkohol telah memberitahunya bahwa Great Dragon Sword Seal adalah seni suci ofensif yang dapat mensimulasikan segala jenis serangan. Meskipun segel pedang ini tidak terlalu buruk, teknik serangan yang terkandung di dalamnya adalah teknik mistik yang langka. Kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat dan persepsinya luar biasa. Dengan bimbingan Lord Alkohol, dia meningkat pesat. Bam, bam. Lin Suan tersentak bangun. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia merasakan sepasang mata menatapnya. 144. Perasaan aneh yang membuat Lin Suan merasa tidak nyaman. Di sampingnya, Sen Jingkyu juga membuka matanya. Ekspresi serius muncul di wajah cantiknya. Kamu juga merasakannya, Lin Suan bertanya. Ya, Sen Jingkyu memandangi peti mati perunggu itu. Jangan bertindak gegabuh. Setelah aku pulih, kami akan segera pergi. Lin Suan mengeluarkan sebotol anggur roh dan membiarkan Sen Jingkyu pulih sepenuhnya. Dentang. Dengan suara keras, peti mati perunggu itu terbuka sedikit. Lin Suan tiba-tiba berdiri, merasakan ketakutan yang luar biasa. Jangan bertindak gegabuh. Tuan alkohol memperingatkan. Aura ini sangat gelap. Sen Jingkyu mengerutkan kening. Mungkinkah itu situa bangka dari Neter Hall? Lin Suan merasakan aura yang mirip dengan pria berjubah hitam, tapi itu berbeda. Mungkinkah yang disebut, mereka, di lapangan mengacu pada Neter Hall? Apakah orang-orang itu juga dibunuh oleh Neter Hall? Tapi kenapa dia tidak menginginkan kepalanya? Lin Suan tidak bisa memahaminya, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia dan Sen Jingkyu dengan hati-hati mundur. Bersenandung. Kekuatan hisap yang tidak dapat dijelaskan dihasilkan seolah-olah jurang takasat mata akan melahap keduanya. Kekuatan ini, mungkinkah hal itu menyedot kita? Keduanya mengedarkan energi roh mereka dan melawan dengan sekuat tenaga. Lin Suan menyadari bahwa telur hijau di cincinnya akan diserap, dan dia dengan cepat mengendalikannya dengan ketakutan. Untungnya, lord alkohol ada di sana, mencegah telur hijau itu keluar. Di sampingnya, ekspresi Sen Jingkyu berubah drastis saat aura kekerasan berfluktuasi dari tubuhnya. Ia ingin menyerap esensi kehidupan. Lin Suan mengerti. Niat pedang melonjak ke seluruh tubuhnya saat segel pedang naga besar di benaknya bersenandung. Sinar pedang yang tajam menebas ke depan. Membelanjakan. Ci, pedang itu menebas, memutus kekuatan takasat mata. Kekuatan hisapnya menghilang, dan semuanya kembali normal. Namun di saat berikutnya, kekuatan hisap yang lebih kuat muncul. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, keduanya bergegas keluar aula. Dari sudut pandang mereka, peti mati perunggu itu jauh lebih kuat daripada gurita raksasa. Lin Suan dan Sen Jingkyu berubah menjadi dua berkas cahaya dan terjun ke dalam air. Suara mendesing. Suara mendesing. Tentakel gurita terbang seperti gunung. Di belakang mereka, peti mati perunggu terbang keluar istana dan mengejar mereka. Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mengedarkan kekuatannya dengan sekuat tenaga dan lari ke bawah. Bang, bang, bang. Tiga pilar air bergegas mendekat dan menghantam keduanya, menyebabkan ki dan darah Lin Suan bergolak. Aku punya semacam esensi kehidupan. Dia mungkin akan datang menjemputku. Cepat pergi. Ekspresi Sen Jingkyu serius. Dia tidak ingin Lin Suan mati bersamanya dengan sia-sia. Aku juga punya beberapa. Lin Suan tersenyum pahit. Dia memiliki kesan yang baik terhadap gadis di depannya. Di belakangnya, peti mati perunggu itu sedikit bergetar. Naga di kedua sisi peti mati tampak hidup. Mereka berubah menjadi dua naga air dan meraung saat mereka menyerang ke depan. Di sisi lain, gurita raksasa pun tak ketinggalan. Meski takut dengan peti mati perunggu, ia tertarik dengan benda yang ada pada mereka berdua. Sebuah tentakel besar, panjangnya puluhan kaki, menutupi langit dan menutupi bumi, melonjak menuju Lin Suan dan Lin Suan. Ada celah di bawah. Sepertinya ada susunan teleportasi, kata Lord Alkohol. Lin Suan menggunakan mata roh ungu dan menemukan celah. Dia buru-buru memberitahu Sen Jingkyu di mana mereka berdua berada. Dentang Lin Suan membelah celah itu dengan pedangnya dan menemukan bahwa memang ada dua platform susunan kuno di dalamnya. Pada saat itu, tubuh Sen Jingkyu sepertinya ditarik oleh sesuatu dan dia dengan cepat mundur. Berengsek, wajah Lin Suan muram. Tanpa ragu-ragu, dia melayang ke langit. Meteor melampaui langit. Pedang kibagaikan pelangi saat kekuatan keinginan pedang melonjak. Lin Suan menggunakan serangan terkuatnya dan berubah menjadi meteor. Di luarnya, ada sosok naga samar yang mengaum dengan ganas. Hati Sen Jingkyu tenggelam sedikit demi sedikit. Saat dia ditangkap, senyuman pahit muncul di wajahnya. Kultivasinya sangat tinggi, dan statusnya bahkan lebih terhormat. Dia datang ke tempat terpencil untuk mencari sesuatu dan akan mati di sini. Saat itu, dia memikirkan banyak hal. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Apakah aku akan mati di sini? Tiba-tiba, arus air melonjak deras saat sesosok tubuh bergegas mendekat. Itu dia. Jantung Sen Jingkyu berdebar-debar. Dia berpikir bahwa Lin Suan sudah lama pergi. Dia tidak menyangka. Dia benar-benar menyerah untuk melarikan diri demi aku dan mengabaikan nyawanya. Hati Sen Jingkyu dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Tapi, apa gunanya? Menurutnya, budidaya Lin Suan tidak dapat mengubah apapun. Suara mendesing. Di bawah, suot inten meledak saat ujung tajam pedang membelah aliran air. Pedang menakjubkan itu menebas punggung Sen Jingkyu. Ayo pergi, Lin Suan mengirimkan suaranya. Sen Jingkyu linglung saat dia menatap pemuda di depannya. Dia memiliki rambut hitam, ciri-ciri halus, dan tubuh yang agak lemah. Namun, matanya seterang bintang dan penuh percaya diri. Setelah itu, gelombang dahsyat melanda. Lin Suan menghindar, meraih Sen Jingkyu, dan dengan cepat berlari ke bawah. Dengan tangan kirinya memegang tangan si cantik, dia mengacungkan pedang di tangan kanannya. Dengan tebasan, aliran air di kedua sisi mengalir mundur. Bahkan resistensinya pun berkurang. Baru pada saat itulah Sen Jingkyu kembali sadar. Dia merasakan sesuatu yang aneh di tangannya, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Namun, dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia membiarkan Lin Suan memegangnya. Dia bersuka cita. Saat dia hendak menyerah, pemuda ini telah menariknya keluar dari ambang kematian. Suara mendesing. Lin Suan mendarat di platform arrai. Aktifkan saja energi spiritualmu. Itulah yang dikatakan Lord Alkohol padanya. Sen Jingkyu berdiri di platform arrai lain dan menatap Lin Suan dengan mata indahnya. Arrai diaktifkan, dan cahaya putih menyala. Saat sosok itu hendak menghilang, sebuah kantong terbang ke tangan Lin Suan. Pada saat yang sama, suara Sen Jingkyu bergema di telinganya. Aku berada di wilayah langit bela diri, pavilion bulan terbang. Akhirnya, cahaya itu menghilang, dan sosok itu menghilang. Di istana surgawi berwarna darah, para murid meninggalkan pintu berwarna merah darah dengan enggan. Sidang akan segera berakhir, dan mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Zheng Jun juga berdiri dengan enggan. Dia menatap tajam ke pintu berwarna darah itu, lalu segera pergi. Ketika Lin Suan dan Lord Alkohol menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, ujian darah juga berakhir. Waktunya sedikit berbeda dari perhitungan. Itu kurang dari sebulan, tapi itu adalah uji coba terlama dalam seratus tahun. Di dunia luar, cahaya putih menyala. Murid-murid muncul satu demi satu. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda, namun kebanyakan dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, mereka semua memperoleh harta karun, dan banyak dari mereka memasuki tingkat lautan spiritual. Para tetua dari berbagai sekte semuanya tertawa, memandang para murid dengan kegembiraan di hati mereka. Apa, hanya kamu yang keluar, di mana yang lainnya? Di tengah kerumunan, sesepu keluarga Ling berteriak, wajahnya memerah. Di depannya ada murid keluarga Ling. Di bawah tekanan orang tua itu, dia gemetar dan hampir pingsan. Aku, aku tidak tahu, suara murid itu bergetar. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin mereka masih di dalam, saran seseorang. Bagaimanapun, tempat persidangan belum sepenuhnya ditutup. Di sisi lain, sekte surga hitam. Penatua Sue memandang Zheng Jun, yang memasuki lapisan ketiga tingkat lautan spiritual, dan wajah lamanya mekar seperti bunga kerisan. Ekspresi Penatua Duanmu menjadi gelap. Mengapa Lin Suan belum keluar? Adik Lin memasuki tanah warisan terakhir. Aku ingin tahu apa hasilnya, kata murongkian Ling dari samping. Apa, tanah warisan? Tidak hanya para tetua dari sekte langit hitam, tetapi para tetua dari kekuatan lain juga mengetahui hal ini. Bagaimanapun, banyak orang melihat Lin Suan memasuki pintu berwarna darah. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah sekte langit hitam, mata mereka menyala. 145. Semua orang melihat ke arah sekte langit hitam dengan hasrat yang tak terselubung di mata mereka. Penatua Duanmu, Penatua Hua, dan yang lainnya menangkap murongkian Ling dan terus menanyakan pertanyaannya. Penatua Sue berdiri di samping dengan wajah muram. Di kejauhan, para tetua keluarga Ling hampir muntah darah ketika mendengar berita itu. Tubuh mereka gemetar tanpa henti. Besiaplah untuk menerima Lin Suan, kata Penatua Duanmu dengan suara yang dalam. Apapun yang terjadi, kita harus melindunginya. Dia tahu bahwa warisan itu terlalu penting, dan kekuatan lain mungkin mencoba ikut campur di dalamnya. Bahkan jika mereka tidak bergerak di permukaan, mereka akan bergerak dalam kegelapan. Para tetua lainnya juga mengangguk. Mereka juga mengetahui keseriusan masalah ini. Semua orang menunggu dengan cemas. Selama Lin Suan keluar, sekelompok orang mungkin akan mengerumuninya. Namun, setelah beberapa waktu, pintu keluar itu perlahan memudar dan hampir menghilang. Sosok Lin Suan masih belum keluar. Dia tidak mungkin mati di dalam, kan? Seseorang menyombongkan diri. Itu mungkin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mendapatkan prajurit warisan itu begitu mudah? Diam-diam banyak orang yang mencibir. Di pihak sekte langit hitam, para tetua merasa cemas dan bertanya lagi pada Murong Kian Ling dan yang lainnya. Penatua Suan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu. Segelnya sudah ditutup. Orang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Kita tidak perlu khawatir tentang dia. Semua orang diam. Murong Kian Ling dan yang lainnya tampak tidak percaya. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menunggu tujuh tahun hingga segelnya dilepas kembali. Pasukan lain diam-diam menghela nafas lega. Jika Lin Suan benar-benar mengeluarkan warisan seni bela diri, akan ada kekacauan di sini. Dengan bakat Lin Suan, dia pasti bisa maju dengan cepat. Setelah beberapa tahun, dia mungkin memasuki tiga alam roh. Jika dia menambahkan niat pedangnya yang tidak normal, kebanyakan orang di Cloud State tidak akan menjadi tandingannya. Sekte langit hitam juga akan melampaui ketiga sekte tersebut dan menjadi penguasa negeri awan. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Selain sekte langit hitam, yang paling berduka adalah para tetua keluarga Ling. Sepuluh murid elit masuk dan hanya satu yang keluar. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Dua tetua keluarga Ling pingsan di tempat. Yang lainnya juga gemetar. Lin Suan, sekelompok tetua mengertakan gigi. Mereka mengetahui dari murid yang masih hidup bahwa jatuhnya murid keluarga Ling terkait erat dengan Lin Suan. Awalnya, mereka ingin menyingkirkan Ling Suan, tetapi siapa sangka mereka malah dibunuh oleh semut. Namun, Ling Suan tidak keluar, jadi mereka sangat cemberut dan tidak punya tempat untuk melampiaskan kebencian mereka. Ayo pergi. Banyak kekuatan yang pergi satu demi satu. Penatua Duanmu menghela nafas. Mungkin butuh banyak waktu untuk mendapatkan warisan seni bela diri. Mungkin Ling Suan masih hidup. Mungkin saja dia akan keluar saat pembukaan berikutnya. Semua orang diam. Mereka tahu bahwa ini hanyalah semacam penghiburan. Kemungkinannya terlalu kecil, hampir mustahil. Karena tidak punya pilihan lain, mereka menunggu satu hari lagi sebelum berangkat. Di dalam istana berwarna darah, di dunia bawah laut. Gurita besar itu melayang tanpa daya karena seluruh sari darahnya telah disedot hingga kering. Peti mati perunggu digantung di sampingnya, permukaannya berkilauan dengan cahaya. Ki hijau samar melayang di udara dan perlahan menyatu, membentuk sosok manusia di atas. Seorang pemuda berambut hijau muncul. Kulitnya pucat, dan ada senyuman aneh di wajahnya. Setelah meregangkan tubuhnya, pemuda berambut hijau itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di platform susunan di bawah. Dia menembakkan seberkas cahaya dan menghilang. Ruang bergetar dan seberkas cahaya menari. Sesosok manusia muncul di udara. Suara mendesing. Sosok manusia itu mendarat di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Orang ini adalah Ling Suan. Dia dengan cepat mengedarkan seni panjang umur untuk menghilangkan efek samping dari teleportasi. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Menyebarkan kekuatan jiwanya, Ling Suan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Ini adalah sebuah gua, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tempat ini sangat terpencil. Ling Suan menghela nafas lega dan berjalan keluar. Setelah melewati terowongan yang panjang, dia keluar dari gua. Dia dikelilingi oleh pegunungan tinggi, dan sesekali terdengar lolongan serigala. Sepertinya di hutan. Aku ingin tahu apakah masih di Yun Su. Ling Suan berencana untuk keluar dari pegunungan terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Pepohonan hijau, pegunungan hijau, dan air mengalir. Aura tak terbatas menyerang wajahnya. Di dalam hutan, beberapa sosok manusia sedang bergerak cepat. Saudari Yu, gua binatang iblis itu ada di depan. Bunga roh tinta ada di sana. Dengan bunga roh tinta, Tuan Hong pasti akan membantu kita. Suara gadis itu mengandung sedikit hasrat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima sosok manusia bergegas maju dan segera tiba di depan sebuah gua. Di sana, ada tanaman berwarna ungu dengan bunga hitam yang sedang mekar. Setiap kelopaknya seperti batu giyok hitam. Itu benar-benar bunga roh tinta. Gadis itu terkejut. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Tunggu. Pria muda di sampingnya menariknya kembali. Jangan terburu-buru. Mari kita selesaikan masalahnya dulu. Gadis itu sepertinya mengerti. Wajahnya berubah serius saat dia melihat ke gua dengan matanya yang indah. Ada binatang awan perak di dalam. Itu adalah binatang iblis peringkat tiga puncak. Ku dengar binatang itu tidak lebih lemah dari binatang iblis peringkat empat. Kalian harus hati-hati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Dia berkata kepada empat orang di belakangnya. Jangan khawatir, saudaralan. Jika kita bekerja sama, kita masih bisa membunuh monster iblis peringkat tiga. Para remaja putra sangat percaya diri pada saudaralan. Kalian siapkan susunan pedang. Aku akan memancingnya keluar, kata pemuda bernama saudaralan dengan hati-hati. Mereka berempat berdiri di empat arah berbeda. Mereka memegang pedang panjang dan membentuk seni pedang. Energi spiritual keluar dari tubuh mereka dan memasuki tanah. Ini dengan cepat membentuk pola yang rumit. Ketika saudaralan melihatnya, dia membalik telapak tangannya dan mengambil sepotong kayu mati. Dia menyalakannya. Asap hijau samar mengepul dan mengeluarkan bau aneh. Itu menyebar ke luar gua. Mengaum. Segera, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Kemudian, sosok erak muncul. Suara mendesing. Sosok erak itu meninggalkan jejak di udara. Tubuhnya yang besar telah tiba di depan semua orang. Bang, bang. Itu mendarat di tanah dan menimbulkan awan debu. Tanah bergetar. Ini adalah binatang iblis yang aneh. Ia memiliki tubuh banteng dan ekor ular. Kepalanya seperti bunga. Ia tidak memiliki fitur wajah, tapi lima benang sari panjang yang terus bergulir keluar. Setiap benang sari memiliki panjang beberapa meter dan berwarna perak. Tubuhnya juga sepertinya terbuat dari perak. Merasakan bau aneh di udara, Silver Cloud Beast menjadi bersemangat. Lima kelopak warna-warni di wajahnya terus bergetar, dan benang sari yang panjang menari-nari seperti ular spiritual. Saudara Lan mengayunkan pedang panjangnya. Pedang Ki melesat di udara dan menebas Silver Cloud Beast. Mengaum Kelima kelopak bunga itu terbuka dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Benang sari perak berguling seperti tombak dan menusup pedang Ki di udara. Saudara Lan mencibir dan berteriak, bakar. Api merah muncul di pedang Ki dan membakar dengan ganas. Mendesis Silver Cloud Beast tertangkap basah. Itu terbakar oleh api di pedang Ki dan meraum dengan marah. Ia melompat ke depan, lima benang sari panjangnya berubah menjadi cambuk yang gesit, terus-menerus melambai-lambaikannya. Bang! Saudara Lan dengan cepat mundur dan membawa Silver Cloud Beast ke tengah-tengah empat orang. Sesaat kemudian, tanah bersinar dan menutupinya. 146 Saat Silver Cloud Beast mendarat, mereka berempat bergerak. Mereka masing-masing menggunakan teknik pedang dan menggabungkannya ke udara. Aura tajam menyebar. Cahaya bersinar di bawah kaki mereka. Pedang Ki bergegas keluar, warnanya semerah api dan menebas ke arah Silver Cloud Beast. Dentang! Dentang! Pedang Ki merah menyala menghantam Silver Cloud Beast, dan percikan api berterbangan ke mana-mana. Mengaum! Binatang Silver Cloud sangat marah. Ia meraum ke langit. Kelima kelopaknya terbuka dan mengeluarkan benda seperti bubuk. Itu menari di udara. Oh tidak, itu bubuk beracun. Tahan nafasmu! Pemuda bernama Saudara Lan itu berteriak. Mereka berempat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Di saat yang sama, mereka terus mengubah teknik pedangnya. Angin dan api langit. Sesaat kemudian, formasi pedang bersinar terang. Garis-garis pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat, membentuk dua bayangan bersayap. Penggemar! Pemuda yang memimpin berteriak. Suara mendesing. Bayangan itu mengepakkan sayapnya, membawa serta angin kencang. Pedang tajam Ki tercampur di dalamnya saat ia bergegas menuju Silver Cloud Beast. Siapa? Siapa? Ketika bubuk beracun itu menyentuh angin dan pedang Ki, mereka saling melarutkan. Kekosongan itu bergetar. Serangan Silver Cloud Beast gagal. Itu sangat marah. Ekor ular di belakangnya terus menamparkan tanah. Lima kelopak di kepalanya bersinar. Aura iblisnya tumbuh. Mengaum! Aura iblis terjalin, membentuk bayangan iblis besar. Tubuhnya melintas dan bergegas menuju kelompok itu. Perangkap! Pedang Ki berubah lagi. Itu terjalin menjadi jaring pedang dan menutupi bagian depan. Bum-bum-bum. Tubuh Silver Cloud Beast menabrak jaring, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Gelombang energi yang dahsyat menghantam kelompok itu. Engah! Beberapa dari mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan memuntahkan darah. Retakan! Retakan! Seluruh formasi pedang pecah. Bayangan pedang menghilang. Oh tidak! Binatang Silver Cloud ini adalah binatang iblis peringkat 4. Seru pemuda yang memimpin. Berlari! Kelompok tersebut terpaksa menghentikan formasi pedang. Aura mereka berjatuhan. Mereka tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka. Setelah Silver Cloud Beast menyerang, ia menyerang lagi. Lima benang sari perak menari-nari di udara dan bergegas menuju kelompok itu. Masing-masing dari mereka terbang menuju satu orang. Ada racun pada mereka, dan suara udara terkoyak bisa terdengar. Dentang! Dentang! Kelompok itu mengayunkan pedang mereka untuk memblokir, tapi kekuatan monster iblis peringkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Engah! Salah satu pemuda gagal dan lubang berdarah muncul di bahunya. Apalagi gas beracun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu mendekati kematian. Pemuda yang memimpin berteriak keras. Dengan goyangan pedangnya, dia menghadapi Silver Cloud Beast secara langsung. Pedang ki bersilangan dengan momentum yang menakjubkan. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh diam-diam mendekat, bersembunyi di dalam hutan. Sosok ini tidak lain adalah Lin Suan, yang baru saja keluar dari gua. Dia sedang berlari melewati hutan, dan ketika dia mendengar suara perkelahian, dia bergegas mendekat. Lin Suan berjongkok di dahan dan memandang ke depan melalui dedaunan lebat. Ketika dia melihat kemunculan Silver Cloud Beast, dia berseru. Dia belum pernah melihat binatang iblis seperti ini sebelumnya. Kelompok orang ini mungkin dalam bahaya. Lin Suan menganalisis situasi di dalam hatinya. Dia sudah melihat betapa kuatnya Silver Cloud Beast, dan hanya pemuda yang memimpin kelompok yang bisa mengatasinya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya adalah murid dari keluarga bangsawan. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertanya kepada mereka. Lin Suan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Swat wheel melonjak saat dia menebas dengan dua jari. Busur pedang terbang dan menyatu dengan angin. Udara melonjak sedikit sebelum kembali normal. Di bawah, orang-orang dan binatang iblis yang berada dalam hirup pikup tiba-tiba terkejut. Mereka merasakan aura pedang yang tajam melesat ke arah mereka. Aura itu membuat mereka putus asa. Pemuda yang memimpin kelompok itu dengan cepat melihat sekeliling tetapi tidak menemukan pedangki. Saat dia merasa curiga, Silver Cloud Beast di seberangnya berteriak. Pedangki sepanjang dua meter muncul dari udara tipis di belakangnya dan menebas tubuhnya, menyebabkan darah berceceran. Pemuda yang memimpin murid kelompok itu mengecil. Dia pernah bertarung dengan Silver Cloud Beast sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Binatang iblis ini tidak hanya kuat, tapi pertahanannya juga luar biasa. Tubuhnya seolah terbuat dari perak dan kebal. Namun, pedangki telah melukainya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Silver Cloud Beast berteriak kesakitan. Ia tidak dapat menemukan pelakunya, sehingga hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada lima orang yang ada di depannya. Oh tidak, hati pemuda yang memimpin kelompok itu tenggelam. Melihat Silver Cloud Beast yang marah menyerbu ke arah mereka. Pada saat ini, aura pedang melesat ke langit dari jauh dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Pedangki melonjak dan pedang panjang itu menebas. Kekosongan itu sepertinya terbuka. Semua orang tercengang, tapi Silver Cloud Beast masih berjalan. Namun, setelah beberapa langkah, kepalanya terlepas dari tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Sosok kurus muncul di depan semua orang seperti angin sepoi-sepoi. Lin Suan memandang Silver Cloud Beast di tanah dan merasa puas. Jurus pedang tadi adalah hasil pemahamannya terhadap segel pedang naga besar dan meniru teknik pedang meteor. Meskipun Flying Star sangat kuat, ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan batin. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menghabiskan hampir sepertiga kekuatan batinnya. Bahkan setelah dia memasuki alam laut spiritual, keadaannya masih tetap sama. Tanda pedang naga besar yang dia peroleh mengandung mantra suci ofensif yang bisa meniru segala jenis serangan. Di bawah pengujiannya, serangan pedang itu tercipta. Pemuda yang memimpin kelompok itu memandang Lin Suan dan berkata dengan suara rendah, Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara. Tong Lan sangat berterima kasih. Empat orang lainnya juga memberi hormat dengan tinju mereka dan berkata, Terima kasih, Rajurit Muda. Lin Suan tersenyum, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang orang yang terluka itu dan berkata, Dia diracuni. Dia harus segera dirawat. Tong Lan dan yang lainnya segera berlari mendekat, menyegel racunnya, dan memberinya pil. Pedang Ki Lin Suan menari di ujung jarinya saat dia memotong lima kelopak silver cloud beast. Pada saat yang sama, dia menggali kristal iblis dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kelopak bunga ini bisa mendetoksifikasi racun. Beri dia makan, kata Lin Suan. Pengetahuan ini diajarkan kepadanya oleh Lord Alkohol. Tong Lan melakukan apa yang diperintahkan dan memberinya salah satu kelopak bunga. Setelah beberapa saat, gas hitam pada murid yang terluka itu menghilang dan berubah menjadi racun yang dikeluarkan dari tubuhnya. Berhasil, wajah gadis itu dipenuhi kegembiraan. Terima kasih banyak kali ini. Tong Yu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Prajurit muda, seni bela dirimu luar biasa. Siapa gurumu? Tong Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat bahayanya hilang, kelompok itu menjadi santai dan menjadi penasaran dengan Lin Suan yang tiba-tiba muncul. Lin Suan menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Saya Lin Suan dari negara bagian Yun. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Di mana tempat ini? Negara bagian Yun. Kelompok itu memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Tong Yu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, ini adalah negara bagian Qing, pegunungan tanpa batas. Kamu benar-benar tidak tahu. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak kehabisan negara Xia. Negara bagian Qing adalah salah satu dari tujuh negara bagian di negara Xia. Itu dipisahkan dari negara bagian Yun oleh negara bagian Salju dan jaraknya sangat jauh. Lin Suan memperkirakan dia membutuhkan setidaknya dua bulan untuk kembali ke negara bagian Yun. Prajurit muda, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, kenapa kamu tidak kembali bersama kami? Biarkan kami membalas budimu karena telah menyelamatkan hidup kami. Lupakan pembayarannya. Lin Suan tersenyum. Tapi aku berharap bisa kembali bersamamu. Mendengar jawaban Lin Suan, kelompok itu tertawa. Di antara mereka, Tong Yu mengedipkan matanya yang besar dan tiba-tiba berseru. Oh, aku lupa tentang bunga tintaroh. Sosok cantiknya bersinar ketika dia berlari menuju pintu masuk gua untuk memetik bunga tintaroh. Suara mendesing. Sinar pedang kiterbang keluar dari hutan lebat dan menyerang Tong Yu. Sudut serangannya sangat tajam, membuat orang merasa khawatir. 147 Pedang kiki ini datang begitu tiba-tiba sehingga para murid keluarga Tong tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, pedang kiki sudah sampai di atas kepala Tong Yu. Wajah Lin Suan muram. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan sudah merasakannya. Ketika seniman bela diri yang bersembunyi di kegelapan menyerang, dia bergerak. Busur listrik emas melonjak di bawah kakinya. Lin Suan sepertinya menyatu dengan angin. Kecepatannya sangat cepat. Kaka Yu. Mata Tong Lan melebar karena marah. Dia tidak mengira ada orang yang berani menyerang keluarga Tong. Hu. Busur listrik emas menyala, dan pedang kiki jatuh. Wajah Tong Lan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berlari ke depan dengan gila-gilaan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, diam-diam mereka menghela nafas lega. Retakan mengerikan muncul di depan pintu masuk gua, tapi tidak ada yang terluka. Tong Yu dan Lin Suan berdiri 15 meter jauhnya, tidak terluka. Kakak Yu, Tong Lan berlari mendekat. Saudara Lan, aku baik-baik saja. Pahlawan muda Lin menyelamatkanku. Wajah Tong Yu pucat, jelas ketakutan. Namun, untungnya, dia tidak terluka dan berhasil memetik bunga tintaroh. Saudara Lin, terima kasih. Tong Lan berkata dengan serius. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi tanpa Lin Suan. Lin Suan mengangguk sedikit, lalu melihat ke arah kedalaman hutan. Tong Lan dan yang lainnya mengerti dan kembali, juga berbalik dengan wajah muram. He he, keberuntunganmu lumayan, bisa memetik bunga tintaroh. Suara mengejek terdengar dari dalam hutan. Beberapa sosok keluar dengan aura yang kuat, memandang Lin Suan dan yang lainnya dengan senyum dingin. Cangki, Tong Lan melihat sosok-sosok di hutan dan pupil matanya mengerut. Ekspresi orang-orang di belakangnya juga menjadi sangat jelek. Meskipun Lin Suan tidak tahu siapa yang ada di sisi lain, dia samar-samar bisa menebak dari ekspresi murid keluarga Tong. Orang-orang di sisi lain mungkin tidak berstatus rendah, dan kekuatan mereka jauh melampaui keluarga Tong. Di pihak mereka, hanya Tong Lan yang berada di lapisan ketiga tingkat samudera spiritual, sementara yang lain berada di lapisan kedua. Di antara orang-orang di sisi lain, dua orang berada di lapisan ketiga tingkat lautan spiritual. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, berada di tahap tengah lapisan ketiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami menemukan bunga tinta roh terlebih dahulu, teriak Tong Yu. Changki memandangi wajah lembut dan sosok indah Tong Yu, dan matanya bersinar dengan sedikit gairah. Namun, ketika dia melihat Lin Suan di samping Tong Yu, dia mengerutkan kening. Baru saja, bocah nakal inilah yang merusak perbuatan baiknya. Serangan pedang tadi sangatlah rumit. Tidak hanya mampu melindungi bunga roh tinta, ia juga mampu menjebak Tong Yu tanpa melukainya sedikitpun. Namun, ini semua hanyalah dugaannya, dan situasi sebenarnya dihancurkan oleh Lin Suan. Changki dengan hati-hati memandang Lin Suan, dia agak tidak dapat mengetahui identitas Lin Suan. Kelantongmu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan perlu mencari orang luar untuk menjadi pengawalmu. Changki mencibir. Omong kosong, kakak Lin bukan pengawal. Tong Yu berkata dengan marah, Saudara Lin adalah elit wilayah Cloud. Dia hanya bertindak ketika dia melihat kita dalam bahaya. Prefektur Cloud, Changki tercengang. Dia secara alami mengetahui tentang Prefektur Cloud, tetapi mengapa orang-orang dari Prefektur Cloud datang ke sini. Dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak mau memikirkannya. Selama itu bukan kekuatan dari King Su, dia akan membunuhnya saja. Dia melihat ke belakang, dan beberapa orang di belakangnya langsung mengerti. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Seorang pemuda kuat di belakang berkata, Nak, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Atau yang lain, Huff. Pemuda jangkung itu menghentakkan kakinya, dan tanah hancur berkeping-keping. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring ular piton. Hati Tong Lan dan yang lainnya berdebar kencang. Mereka semua memandang Lin Suan, menunggu jawabannya. Menurut pendapat mereka, meskipun budidaya Lin Suan hanya di lapisan kedua dari tingkat lautan spiritual, teknik odangnya sangat tinggi, dan kekuatannya sudah sebanding dengan seorang seniman bela diri di lapisan ketiga dari tingkat lautan spiritual. Jika dia bertindak, maka mereka memiliki peluang besar untuk melarikan diri dari Chang Qi dan yang lainnya. Namun, mereka juga tahu bahwa kekuatan klan Chang lebih kuat 30% daripada klan Tong mereka, dan orang normal tidak akan berani memprovokasi mereka. Tong Yu juga menatap Lin Suan dengan gugup, tangan kecilnya mencengkram lengan bajunya erat-erat. Saya telah mempelajari beberapa teknik seni bela diri, tetapi saya belum pernah mempelajari gerakan berguling, kata Lin Suan acuh-ta'acuh, mengapa Anda tidak mendemonstrasikan cara berguling. Uh! Para murid klan Tong tidak bisa menahan tawa. Tong Yu bahkan menutup mulut kecilnya dan tertawa. Nak, kamu mendekati kematian. Pemuda jangkung itu sangat marah. Dia memiliki status bangsawan, dan sebagai murid klan Chang, tidak ada yang berani mengolok-oloknya seperti ini. Peng! Otot-otot di tubuhnya menonjol seperti naga. Pemuda jangkung itu menghentakkan kakinya, dan tanah hancur berkeping-keping. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Mati! Dengan sebuah pukulan, udara dikompresi dengan cepat, menciptakan serangkaian ledakan. Mundur! Para murid klan Tong semuanya mundur, hanya menyisakan Tong Lan dan Lin Suan yang berdiri di lapangan. Tong Lan diam-diam mengumpulkan kekuatan, siap menyerang kapan saja. Di sampingnya, Lin Suan melambaikan tangannya, dan seberkas pedangki melingkari lengannya. Gaya badai! Pedangki menembus, dan pusaran air hijau muncul di sekitarnya. Angin kencang bertiup, dan udara bergejolak. Itu berkumpul di depan Lin Suan untuk membentuk badai besar, menyerang pemuda jangkung. Sayang! Bola angin berputar dengan kecepatan tinggi, dan energi yang terkandung di dalamnya dapat menghancurkan logam dan batu. Gemuruh! Badai hijau bertabrakan dengan tinju pemuda itu, dan turbulensi beterbangan kemana-mana. Namun, di bawah kendali Lin Suan, angin bertiup menuju pemuda jangkung. Pemuda jangkung itu merasakan ada angin kencang ke segala arah, menekan tubuhnya. Di saat yang sama, kecepatannya terus menurun. Trik kecil! Pemuda jangkung itu meraung, dan seperti binatang buas, dia merobek dadanya dengan kedua tangannya. Seolah-olah kekosongan telah terkoyak, dan ruang hampa muncul di depannya. Haha! Mati! Pemuda jangkung menerobos badai, dan tubuhnya bergerak maju lagi. Dia ingin menghancurkan kepala Lin Suan dengan pukulan. Tong Lan, yang berada di samping, melengkungkan tubuhnya dan siap menyerang. Tidak jauh dari situ, Changki memandang Lin Suan dengan senyum dingin. Tiba-tiba, seberkas pedangki menyinari sekeliling seperti kilatan petir, membuat tulang punggung semua orang merinding. Engah! Pemuda jangkung itu terbang keluar, dan luka berbentuk salib muncul di dadanya. Itu jauh ke dalam dagingnya, dan tulangnya samar-samar terlihat. Merasa! Semua orang menghirup udara dingin. Pedang Tong Lan baru terhunus setengah, dan masih berada di udara. Dia terkejut, dan pemahamannya tentang Lin Suan berubah lagi. Dia dulu berpikir bahwa Lin Suan hanya sebanding dengan seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam lautan spiritual. Sekarang, sepertinya dia benar-benar bisa membunuh seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam lautan spiritual. Di sisi lain, wajah Changki berubah jelek. Dia memanggil orang-orang di belakangnya untuk membawa pemuda jangkung itu kembali. Yang lain tidak mengetahui kekuatan pemuda jangkung itu, tetapi dia sangat jelas. Nama pemuda ini adalah Changji, dan budidayanya telah mencapai lapisan ketiga alam lautan spiritual. Kekuatan dan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Seorang seniman bela diri normal di lapisan ketiga alam lautan spiritual bukanlah tandingan Changji, dan Lin Suan mengalahkannya dengan satu serangan. Ini hampir mustahil. Lapisan kedua dari alam lautan spiritual, dan keterampilan pedangnya sangat kuat. Kapan negeri awan mempunyai orang seperti itu? Mata Changki berbinar. Negara bagian kelaut berada di bagian bawah negara bagian sia. Tidak hanya para petarung papan atas yang kurang, tetapi generasi muda bahkan lebih buruk lagi. Di antara mereka, hanya ada beberapa orang yang masuk dalam seratus teratas daftar naga tersembunyi. Itu tidak cukup. Oleh karena itu, para seniman bela diri di negara bagian lain di negara bagian sia memandang rendah para murid negara bagian kelaut. Namun, Lin Suan jelas merupakan pengecualian. Changki berjalan keluar perlahan dan berkata dengan suara rendah, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskan ini. Kalau tidak, kamu bisa meminta maaf atas kematianmu. 148. Wajah Changki menjadi dingin saat dia berjalan keluar dengan pedangnya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Di sampingnya, Tonglan menonjol, kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya saat dia menatap ke depan. Anda, Changki menghina, hanya pecundang. Aku memang kalah darimu terakhir kali, tapi kali ini, kamu bisa mencobanya. Ekspresi Tonglan dingin, tanpa sedikitpun tanda mundur. Lupakan, biarkan aku yang melakukannya. Suara Lin Suan datar, tanpa suka atau duka. Saudara Lin, jangan gegabuh. Dia adalah seniman bela diri tingkat tengah dari lapisan ketiga tingkat samudera spiritual, Tonglan mengingatkan. Jangan khawatir, Lin Suan menepuk pundaknya, lalu berbalik untuk melihat Changki. Jika aku mengalahkanmu, orang-orang itu tidak akan menghentikanku. Changki mencibir, selama kamu bisa mengalahkanku, mereka tidak akan bergerak. Selama Lin Suan berani menerima tantangan itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Sebagai seorang seniman bela diri di tahap tengah lapisan ketiga tingkat lautan spiritual, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Lin Suan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedang api merah, kehadiran di tubuhnya secara bertahap menjadi ganas. Tahap tengah dari lapisan ketiga tingkat samudera spiritual, jauh lebih kuat dari Zheng Jun. Ekspresi Lin Suan menjadi serius. Namun, dia tidak takut. Sekarang dia memiliki segel pedang naga besar, kekuatannya naik satu tingkat, dan hanya beberapa hari yang lalu, budidayanya mencapai lapisan kedua dari tingkat lautan spiritual. Izinkan saya mencoba melihat tingkat kekuatan saya yang telah dicapai. Mata Lin Suan penuh semangat juang. Sembrono. Changki adalah seniman bela diri yang masuk dalam seratus teratas gulungan naga tersembunyi. Bocah nakal di lapisan kedua tingkat samudera spiritual berani menyerang. Orang-orang di seberang sana menghina. Bocah dari negeri awan, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu seni pedang. Changki mencabut pedang di pinggangnya. Cahaya pedang itu seperti bulan, kabur. Pedang yang bagus. Lin Suan memuji. Kamu akan mati dan masih punya mood untuk peduli pada pedang, bodoh sekali. Orang-orang di seberang sana kembali mengejek. Lin Suan mengabaikan mereka dan menatap Changki. Dia ingin melihat apa yang berbeda dari para jenius dari negara bagian lain. Serangan bulan purnama. Changki menggunakan jurus mematikan sejak awal. Pedang kinya seperti cahaya bulan, sangat terang. Tidak bagus, itu sebenarnya teknik pedang Qian Moon. Tong Lan terkejut. Dia kalah dalam teknik pedang ini. Changki sangat tidak tahu malu. Tingkat budidayanya sangat tinggi, namun dia masih menggunakan seni pedang semacam ini. Dia jelas-jelas menindas orang lain. Tong Yu berkata dengan marah. Meskipun Changki sombong, dia tidak lemah. Aku ingin tahu apakah adik Lin bisa menghadapinya, kata Tong Lan dengan cemas. Di sisi lain, murid keluarga Chang memasang ekspresi santai. Dia benar-benar menggunakan teknik pedang Qian Moon untuk menghadapi anak ini. Bukankah dia membuat gunung dari sarang tikus mondok? Aku tidak peduli teknik pedang apa yang dia gunakan. Karena dia berani melukai murid keluarga Chang, dia harus menebus kejahatannya dengan kematiannya. Di lapangan, pedang ki hijau membentuk busur di udara seperti bulan sabit, kabur, dan ilusi. Lin Xuan menyodorkan pedangnya. Pedang ki menyembur keluar dan bertabrakan dengan pedang bulan sabit ki. Membelanjakan. Tidak ada suara gemuruh, namun, seperti balon yang bocor, ki pedang setengah bulan terus menyusut dan akhirnya menghilang di udara. Apa, beberapa dari mereka membelalak tak percaya. Terutama Chang Ki, yang ekspresinya dipenuhi keheranan. Teknik pedang Qian Moon tanpa kabur, namun kekuatan pedang ki sangat kuat. Biasanya, setelah mempelajari teknik pedang Qian Moon, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Namun, teknik pedang yang kuat tidak efektif di depan Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Para murid keluarga Tong juga bingung. Mata Tong Lan berkedip-kedip dan berkata dengan ragu, Saudara Lin, pedang adik Lin sepertinya telah mengenai kelemahan teknik pedang Qian Moon. Kekurangan. Bahkan seni bela diri peringkat roh memiliki kekurangan. Murid keluarga Tong bingung. Biasanya, semua seni bela diri memiliki kekurangan. Semakin tinggi peringkat seni bela diri, semakin sedikit kekurangannya. Terlebih lagi, meskipun itu adalah seni bela diri peringkat roh, jika kultifatornya tidak cukup terampil, masih banyak kekurangannya. Suara Tong Lan tidak nyaring, tapi semua orang yang hadir adalah seniman bela diri alam laut roh, jadi mereka semua mendengarnya dengan jelas. Wajah Chang Ki menjadi gelap. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan dapat menemukan kelemahan dalam teknik pedangnya. Menebak? Dia pasti menebak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri dari tempat sampah seperti Cloud State memiliki penglihatan seperti itu? Chang Ki tidak mempercayainya. Dia melompat dan menyerang lebih dulu. Memadamkan, memadamkan, memadamkan. Pedang Ki menari seperti cahaya bulan, menerangi bumi. Setiap serangan pedang Chang Ki ditujukan pada titik vital Lin Xuan. Itu sangat kuat dan sangat cepat. Lin Xuan menggunakan pantom Thunder Steps dan menghindar terus-menerus membelanjakan. Pedang Chang Ki melepaskan busur cahaya pedang dan menebas Lin Xuan, memotongnya menjadi dua di bagian pinggang. Suara mendesing. Sosok yang terpotong menjadi dua menghilang, hanya menyisakan busur petir emas. Itu hanya ilusi. Tong Lan dan yang lainnya terkejut. Mau bagaimana lagi? Ilusi yang diciptakan oleh Lin Xuan terlalu nyata. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan tahu. Seorang pria yang hanya tahu cara berlari. Jika kamu punya nyali, terima seranganku langsung. Chang Ki berteriak dengan marah. Meskipun teknik pedangnya kuat, dia tidak bisa menangkap Lin Xuan. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Lin Xuan menghentikan langkahnya dengan senyum di wajahnya. Dia sudah mengamati teknik pedang Qian Moon dan hampir tidak bisa menggunakannya. Tentu saja, masih ada beberapa jurus pembunuhan yang belum dia ketahui. Selama dia memahami lebih banyak dan menggunakan segel pedang naga besar untuk memodifikasinya, dia akan bisa menggunakan teknik pedang Qian Moon. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia tidak menyerang. Baiklah, permainannya sudah selesai. Ekspresi Lin Xuan berubah dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Membelah gaya angin. Udara di depannya tersedot keluar dan ruangan seakan terkoyak. Ada kekuatan takasat mata yang merobek tubuh Chang Ki. Apa ini? Ekspresi Chang Ki berubah. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dan dengan cepat membentuk pelindung kekuatan spiritual. Baju besician dengan ukiran bulan terang terbentuk dan muncul di tubuh Chang Ki. Ini adalah baju besi yang dipadatkan dari kekuatan spiritual. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat pertahanannya. K, K. Cahaya pedang menyala dan dua retakan muncul pada armor kekuatan spiritual di depan dadanya. Siapa? Siapa? Chang Ki kaget dan terus mundur. Di saat yang sama, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dan dengan cepat memperbaiki armornya. Suara mendesing. Dia mundur ke belakang dan terus terengah-engah. Sial, anak ini terlalu aneh. Teknik pedang macam apa ini? Ada sedikit ketakutan di hati Chang Ki. Dia belum pernah melihat teknik pedang seperti itu. Dia bahkan tidak melihat lintasan pedang panjang Lin Suan. Di sisi berlawanan, Lin Suan juga sedikit terkejut. Itu tidak pecah. Dia menggunakan setengah dari kekuatannya dalam serangan ini. Seorang seniman bela diri normal di lapisan ketiga alam lautan spiritual akan terluka. Layak menjadi jenius dalam seratus teratas daftar naga tersembunyi. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kekuatan Chang Ki agak diluar dugaan Lin Suan. Tentu saja itu saja. Desir, desir, desir. Tubuh Lin Suan bergoyang dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya terus melambai. Setiap serangan mendarat di tubuh Chang Ki. Peng, peng, peng. Armor kekuatan spiritual di tubuh Chang Ki terus berubah bentuk dan hampir pecah. Tarian bulan purnama. Chang Ki kaget sekaligus marah. Dia menyapu pedang panjangnya dan pedang Cian Ki terbang seperti bulan purnama. Pedang melingkarki berputar dan menyebar. Murid keluarga Tong dan keluarga Chang terus mundur. Cahaya pedang yang menakutkan ini mengejutkan mereka. Lin Suan adalah yang paling dekat dan yang pertama terkena. Cahaya pedang yang tajam menusu pinggangnya. Angin guntur potong. Matanya bersinar dan murid roh ungu dengan cepat dan akurat menemukan kekurangannya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan memotong cacatnya lagi. K. Seperti cermin yang pecah, retakan muncul pada pedang kibulan purnama. 149. Pedang Lin Suan menebas kelemahan gerakan pedang Chang Ki, menyebabkan pedang kibulan purnama patah. Peng. Cahaya pedang menyala dan dengan cepat menebas armor itu. Siapa? Siapa? Busur listrik emas melonjak dan terpantul di wajah Chang Ki. Baju besi Chang Ki terpotong menjadi dua dan hampir tergores oleh cahaya pedang. Pada saat itu, kecepatan pedang Lin Suan melambat dan akhirnya berhenti di dalam armor kekuatan roh. Hu, para murid keluarga Chang merasa lega. Itu membuatku takut setengah mati. Seni pedang ini terlalu menakutkan. Apa gunanya seni pedang yang bagus? Jika budidayamu terlalu rendah, kamu tidak bisa menghancurkan pertahanan Chang Ki. Ekspresi Chang Ki berubah lagi dan lagi dan akhirnya berubah menjadi seringai yang mengerikan. Haha, Anda bahkan tidak dapat menembus penghalang pertahanan saya. Pergi ke neraka. Dia mengayunkan pedangnya dan menusuk tulang rusuk kiri Lin Suan. Oh tidak, itu berbahaya. Seru tonglan. Energi roh Chang Ki terlalu kuat. Tangan kiri Lin Suan menamparkan dan tiga bayangan gunung muncul, menabrak pedang panjang Chang Ki. Niat pedang di tubuhnya melonjak dan meledak dalam sekejap. Siyu. Cahaya dingin menyala dan menghilang dalam sekejap. Baju besi di dada Chang Ki hancur dan dia terbang dengan tanda pedang yang menakutkan di dadanya. Apa itu tadi? Perasaan yang menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Semua orang bingung dan memandang Lin Suan dengan ngeri. Saudaraki, para murid keluarga Chang bergegas maju dan menyelamatkan Chang Ki. Mereka memandang Lin Suan dengan ketakutan. Dua murid keluarga Chang yang luar biasa dilukai oleh pemuda ini. Dan pemuda ini hanya berada di langit kedua alam lautan spiritual. Tidak ada yang akan percaya ini, tapi itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Nak, siapa namamu? Chang Ki menutupi lukanya dan berkata dengan kebencian. Prefektur Cloud, Lin Suan. Lin Suan, aku akan mengingatnya. Ayo pergi. Chang Ki menelan pil dan membalut lukanya dengan energi roh sebelum pergi dengan bantuan yang lain. Saudara Lin, kamu keren sekali. Mata Tong Yu berbinar. Di sampingnya, Tong Lan juga menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saudara Lin, aku tidak pernah membayangkan bahwa ilmu pedangmu akan begitu hebat. Sepertinya Cloud Lane tidak seperti rumor yang beredar. Lin Suan tersenyum dan meninggalkan gunung bersama yang lainnya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, hutan yang semula sepi sekali lagi menjadi gelisah. Seorang pria berambut hijau datang ke pintu masuk gua. Dia merasakan aura di sekitarnya dan mengungkapkan senyuman jahat. Tubuhnya melintas dan menghilang ke udara. Kota Guangning adalah kota besar di Kingsu. Kota ini jauh lebih berkembang dibandingkan kota-kota di Yunsu. Ada berbagai macam instrumen seni bela diri. Tidak hanya itu, ada juga Array Master, Wheel Master, dan masih banyak pakar senior lainnya. Lin Suan tergerak. Mungkin dia bisa menemukan pedang berharga yang cocok di sini. Dia berencana untuk menetap dan pergi ke Menara Harta Karun Segudang untuk melihatnya. Keluarga Tong juga merupakan keluarga besar di kota Guangning. Mereka menduduki sebagian kota dan memiliki deretan istana megah. Pak Man Cheng, kami kembali. Tong Yu melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan berlari dengan gembira. Lihat, apa ini? Dia dengan bersemangat mengeluarkan bunga hitam itu. Bunga roh tinta, orang tua berjubah abu-abu bernama Pak Man Cheng terkejut. Kalian menyelinap ke dalam hutan. Apakah kalian terluka? Tidak, terima kasih kepada Saudara Lin. Tong Yu menjabat lengan lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata. Saudara Lin, orang tua berjubah abu-abu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan. Hmm, jantung Lin Suan berdetak kencang. Seluruh otot di tubuhnya menegang. Dia punya perasaan bahwa dia sudah terlihat jelas. Orang tua ini menakutkan. Lin Suan sangat ketakutan. Dalam pikirannya, segel pedang naga besar bergetar dan melepaskan kekuatan untuk menghilangkan perasaan berdebar-debar. Hmm, orang tua berjubah abu-abu itu juga terkejut. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan telah menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa Lin Suan. Dia tidak menyangka tidak akan menemukan apapun. Anak muda yang menarik. Orang tua berjubah abu-abu memandang Lin Suan beberapa kali lagi. Salam, Paman. Lin Suan menangkupkan tangannya dan menyapa. Di sampingnya, Tong Lan berkata kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu, Paman Cheng, pahlawan muda Lin ini berasal dari wilayah awan. Dia melewati hutan dan menyelamatkan kita. Wilayah awan. Orang tua berjubah abu-abu itu memiliki sedikit kewaspadaan di matanya, tapi dia tidak menunjukkannya. Terima kasih atas bantuanmu, Laner. Bawalah pahlawan muda Lin untuk beristirahat. Tong Lan mengangguk, Saudara Lin, silakan lewat sini. Dengan itu, dia membawa Lin Suan ke sisi lain. Tong Lan membawa Lin Suan ke halaman yang indah. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi. Lin Suan memasuki ruangan dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati dengan cermat. Baru setelah itu, dia rileks. Dia harus berhati-hati saat berada di luar. Terlebih lagi, dia melihat sedikit kewaspadaan di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Hal ini membuat hatinya bergetar. Setelah beristirahat sebentar, Lin Suan mengeluarkan sebuah kantong. Dia sedikit bingung. Dia masih bisa mendengar suara bergerak di telinganya. Wilayah langit bela diri, pavilion langit terbang. Lin Suan menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang dunia ini. Setidaknya, dia belum pernah mendengar tentang wilayah langit bela diri. Siaw Suansi, jangan pikirkan itu. Suara Tuan Alkohol terdengar. Kamu tidak bisa pergi ke wilayah langit bela diri dengan kekuatanmu saat ini. Tunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Tuan Alkohol, di mana wilayah langit bela diri? Apakah letaknya sangat jauh? Lin Suan tidak mau menyerah. Negara sia tempatmu tinggal adalah milik wilayah Tianan, terletak di perbatasan benua. Wilayah langit bela diri berada di tengah benua. Kekuatannya jauh melampaui wilayah Tianan. Identitas anak itu mungkin tidak biasa. Jika kamu ingin menemukannya, setidaknya kamu harus mencapai alam roh. Dunia ini sangat besar. Lin Suan menghela nafas. Saat ini, dia benar-benar merasa seperti katak di dasar sumur. Setelah memasuki tanah leluhur keluargaku, aku harus keluar dan berlatih. Lin Suan mengambil keputusan. Bukannya aku ingin merendahkanmu. Dengan kekuatan dan fondasimu saat ini, kamu bisa mendominasi negeri sia dalam beberapa tahun. Tapi begitu kamu meninggalkan negeri sia, kamu bukan siapa-siapa. Tuan Alkohol berkata tanpa ampun. Uh, Lin Suan tertegun. Dia tidak yakin. Apakah ada perbedaan yang sangat besar? Dia sekarang memiliki pedang Wintirk, segel pedang naga besar, dan telah memahami maksud pedang. Dia sangat percaya diri, jadi dia jelas tidak setuju dengan Lord Alkohol. Pikirkan tentang gadis itu. Dia seumuran denganmu dan telah memasuki alam roh. Jika bukan karena penindasan terhadap kultifasi dalam ujian darah, bocah nakal sepertimu bahkan tidak akan bisa menandinginya. Tuan Alkohol mendengus dingin. Lin Suan menjadi tenang. Tuan Alkohol benar. Dalam hal budidaya, dia jauh lebih rendah dari Sen Jingkyu. Mungkinkah orang-orang di wilayah langit bela diri semuanya sangat tidak normal? Dia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu memerlukan sumber daya selain bakat. Jika tidak, saat Anda mencapai alam roh, dia pasti sudah memasuki alam yang lebih tinggi. Saya ingin menjadi lebih kuat. Lin Suan tidak ingin terus seperti ini. Dia ingin berdiri di puncak dunia dan menikmati pemandangan yang indah. He he, kamu tidak bisa menjadi lebih kuat hanya dengan berteriak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dengan fondasimu saat ini, kamu hanya bisa mendominasi negeri Xia dalam beberapa tahun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lin Suan bertanya. Pedang naga hebat bisa menjadikanmu ahli dan mewujudkan impianmu, kata Lord Alkohol. Mata Lin Suan bersinar saat dia mengingat legenda pedang naga besar. Daripada menyebut pedang naga besar sebagai pedang dewa, itu lebih seperti seni suci ofensif. Dengan pedang naga besar, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang terkuat di dunia. Selain itu, kamu memiliki segel pedang naga besar, jadi kamu memiliki keuntungan besar dibandingkan yang lain. Seratus lima puluh. Tapi di mana pedang naga besar itu? Lin Suan bingung. Tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa asalkan kamu punya niat. Setelah urusan keluargamu selesai, kami akan mencarinya. Lord Alkohol tersenyum misterius. Lin Suan menjadi tenang. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan pedang naga hebat. Suara Lin Suan tegas. Lord Alkohol tersenyum puas. Sekarang, fokuslah untuk meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan jiwamu seharusnya cukup untuk mempelajari Prasasti. Prasasti, Lin Suan sangat senang. Dia telah melihat kekuatan Prasasti. Baik itu anggur roh atau sarung tangan perunggu, semuanya memiliki efek yang luar biasa. Pertama, bentuklah segel jiwa, kata Lord Alkohol. Dengan segel pedang naga besar, akan lebih mudah bagimu untuk memadatkannya. Siapkan ruangannya. Jangan diganggu selama proses berlangsung. Mengikuti instruksi Lord Alkohol, Lin Suan mengeluarkan pedang api merah dan menusuknya ke tanah. Aktifkan rune kedua di atasnya, perintah Lord Alkohol. Lin Suan menemukan rune kedua dan kekuatan jiwanya perlahan melonjak. Rune pertama dapat menghasilkan gravitasi 10 kali lipat. Apa efek dari rune kedua? Dia sangat menantikannya. Berdengung. Rune itu diaktifkan, menghasilkan lingkaran cahaya yang menyebar dengan cepat. Riak padat membentuk pola berbentuk pedang yang bersembunyi di tanah dan menghilang. Lin Suan merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melindunginya, mencegahnya dari gangguan. Kosongkan pikiran Anda dan padatkan kekuatan jiwa Anda sesuai dengan instruksi saya. Tuan Alkohol berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan menutup matanya dan mulai memadatkan segel jiwa pertamanya. Di luar, di keluar gatong. Pak Man Cheng memberitahu para tetua Kelantan tentang bunga roh tinta. Setelah mendengar berita itu, para tetua menjadi bersemangat. Dengan bunga roh tinta dan hal-hal yang telah kita persiapkan, Tuan Hong akan mengambil tindakan, kan? Selama dia mengambil tindakan, luka chenner pasti akan sembuh. Mari kita mulai persiapannya, kata kepala keluarga Tong dengan suara yang dalam. Saat para tetua berdiskusi, Tong Lan, Tong Yu, dan generasi muda lainnya bersorak. Cedera saudara Chen pasti akan sembuh. Tong Yu mengayunkan tangan kecilnya. Itu benar. Jika saudara Chen tidak terluka, aku khawatir dia sudah masuk dalam 50 besar daftar naga tersembunyi. Mata Tong Lan menunjukkan sedikit kegembiraan. Tong Chen adalah orang jenius nomor satu di keluarga Tong. Dia berusia 20 tahun dan berada di peringkat 68 di peringkat naga tersembunyi. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Tapi setengah tahun yang lalu, jenius dari Kelantong ini dibunuh. Tidak hanya dia terluka parah dan hampir mati, dia juga diracun. Racun ini sangat berlebihan. Para tetua Kelantong hanya bisa menstabilkan racun dan tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Dan orang yang memiliki kemampuan ini adalah Master Hong di kota. Master Hong adalah master prasasti tingkat 1, dan pil yang dimurnikannya sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa mereka sulit ditemukan bahkan dengan uang. Selain itu, kondisi baginya untuk bergerak sangat sulit. Sekarang, keluarga Tong akhirnya mengumpulkan semuanya dan bisa mengundang Grandmaster Hong. Saat semua orang sedang merayakannya, sekelompok tamu tadi undang datang ke kediaman Tong. Huff! Tonglan dan Bocahlin itu, pergilah ke sini. Raungan keras bergema di hampir separuh kediaman Tong. Bisa dibayangkan betapa kuatnya energi spiritual seseorang. Siapa ini? Banyak murid Kelantong mengalami perubahan ekspresi drastis saat mereka berlari keluar. Kelantong dianggap sebagai kekuatan di kota Guangning. Biasanya, tidak ada yang berani berperilaku buruk. Sekarang, keributan ini telah membuat marah Kelantong. Swash! 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 Banyak angka yang habis. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda. Tonglan dan Tong Yu juga mengikuti kerumunan itu. Bang! Dengan suara keras, seorang murid Kelantong mundur dengan wajah pucat. Apa yang telah terjadi? Tonglan mendukung murid yang mundur. Saudara Lan, kamu akhirnya sampai di sini. Kelancang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Sekelompok murid Kelantong mengobrol dengan marah. Ternyata setelah mereka keluar, mereka menyadari bahwa keributan itu berasal dari Kelancang. Kedua klan awalnya tidak berhubungan baik, jadi mereka bertarung segera setelah bertemu. Tapi kali ini, Kelancang mengirimkan elitnya. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dihadapi oleh murid biasa. Tonglan, kamu akhirnya sampai di sini. Di mana bocah nakal itu. Kelancang sangat arogan. Serahkan bocah lin itu dan bunga roh tinta, dan masalah ini akan selesai. Kalau tidak, Kelantong akan berada dalam masalah. Chang Yuan, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Tonglan berkata dengan dingin. Begitukah, bagaimana jika aku termasuk? Seorang pemuda berwajah dingin keluar dari Kelancang. Dia memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat dia melihat anggota Kelantong dengan santai. Chang Lei, itu kamu. Murid Tonglan mengecil. Ada sedikit nada serius dalam suaranya. Chang Lei juga seorang seniman bela diri yang masuk dalam seratus besar hidden dragon roll. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Chang Qi. Dia menduduki peringkat ke-74. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat kedua di Kelancang. Dari segi generasi muda, kekuatan prefektur Qing jauh lebih tinggi daripada prefektur Yun. Misalnya, Zheng Jun dan yang lainnya yang berperingkat tinggi di prefektur Yun tidak ada apa-apanya di sini. Lagi pula, Zheng Jun hanya menduduki peringkat tahun 90-an. Dia jauh dari tandingan Chang Lei dan Tong Lan. Tong Lan, serahkan dia. Kamu bukan tandinganku. Chang Lei memasang ekspresi lucu di wajahnya. Saudara Lin adalah penyelamat kita. Jika kamu menginginkannya, kamu harus melalui aku terlebih dahulu. Tong Lan menghunus pedangnya dan auranya menjadi ganas. Haha, kekuatan pedang. Tidak ada gunanya melawanku. Chang Lei sangat kuat. Dia menginjak kakinya dan tanah retak. Aura di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Busur listrik biru melilit tubuhnya. Dalam hal kultivasi, kamu bukan tandinganku. Dari segi aura, kekuatan tinju petirku jauh lebih kuat daripada kekuatan pedangmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Hentikan omong kosong itu. Wajah Tong Lan menjadi gelap saat dia menusukkan pedangnya ke depan. Pedangki seperti pelangi saat menebas Chang Lei. Tinju tiran guntur. Chang Lei berteriak. Busur listrik biru di tubuhnya melonjak dan melonjak ke tinjunya. Dia melontarkan pukulan yang seperti petir. Busur listrik menyala dan mengalir ke segala arah. K. K. Pedangki yang panjangnya puluhan kaki hancur karena pukulan itu. Adegan itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Air mengalir tanpa jejak. Tong Lan tidak marah karena serangannya tidak mengenai sasaran. Pedangnya berayun dan teknik pedangnya berubah. Bayangan pedang itu terus menerus dan menutupi langit. Itu seperti sungai yang mengalir deras dan tak berujung. Merusak. Chang Lei mencibir dan melontarkan pukulan. Cahaya pedang bersinar dan membentuk layar cahaya di langit. Itu seperti air terjun yang menggantung terbalik dan menghalangi tinju petir. Ledakan petir. Busur listrik biru di tinjunya meledak dan bertabrakan dengan layar cahaya, menyebabkan ribuan riak. Gemuruh. Aura mengerikan menyebar seperti gelombang air. Semua orang mundur. Beberapa murid yang lebih lemah menjadi pucat dan merasa tidak nyaman. Suara mendesing. Tong Lan mendarat di tanah dan mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Chang Lei berdiri dengan bangga dihadapannya dengan ekspresi menghina. Tong Lan, aku sudah cukup memberimu wajah. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para murid keluarga Chang berteriak sementara keluarga Tong terdiam. Tong Lan kalah dan mereka kesal. Di kejauhan, sekelompok tetua melihat keluar pintu dan menghela nafas. Huh, Tong Lan masih kurang. Kalau saja Tong Chen ada di sini, keluarga Chang tidak akan berani sombong. Huff. Cedera Tong Chen pasti ada hubungannya dengan keluarga Chang. Setelah Chen erpuli, kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Seorang tetua mendengus. Ada apa dengan keluarga Lin yang mereka sebutkan? Kepala keluarga Tong bertanya dengan suara yang dalam. Tong Lan dan yang lainnya bertemu dengannya di hutan. Kudengar dia menyelamatkan Tong Lan dan yang lainnya, kata Paman Cheng dengan hormat. Oh, para tetua bingung. Mereka tidak tahu bahwa Tong Lan dan yang lainnya dalam bahaya. Terima kasih telah menonton!